Intro Hai hai semuanya, kembali lagi bersama channel Tim Nutspace yang akan menyajikan informasi seputar sepak bola. Pastikan simak videonya hingga akhir untuk memahami informasi selengkapnya. Let's go! Intro Tim Nuts Indonesia U19 kalah 0-1 menghawan Venezuela pada laga perdana Grup Beto Ulan Cup 2022. Duel tersebut dilangsungkan di Stade de la Trois de Tassigny, Prancis pada Senin pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tim Nuts Indonesia U19 yang dikomandoi asisten pelatih Sintayong, Sinan Radonci, tampil cukup baik pada babak pertama. Sayangnya pada babak kedua, Garuda Muda tak mampu keluar dari tekanan. Beruntung bagi Indonesia, keeper Jaya Supriyadi tampil gemilang. Permain Persija Jakarta itu beberapa kali melakukan penyelamatan penting yang membuat Indonesia hanya kemasukan satu gol dalam laga ini. Penampilan gemilang Jaya Supriyadi bukan baru kali ini saja ia tunjukkan. Sebelumnya, selama menjalani TC di Korea Selatan, keeper Persija itu berhasil mencuri hati Sintayong. Supriyadi yang semula hanya menjadi pelapis Erlangga Setio berhasil menggusur tempat utama berkat kegemilangannya. Meskipun kalah penampilan Jaya Supriyadi patut mendapatkan apresiasi tinggi, karena di kompetisi berskala dunia Toulon Cup ini, dia menunjukkan kesiapan mental dan juga bagat yang dia punya. Di samping itu dengan kemenangan ini, timnas Venezuela U20 langsung naik ke puncak kelasman sementara grup Beto Lone Cup 2022. Mereka kini mengkoleksi 3 poin. Timnas Indonesia U19 sendiri berada di bawah timnas Venezuela U20. Ronaldo Kuatai dan kawan-kawan kini belum mengkoleksi 1 poin pun. Meski kini sedang terjajar, timnas Indonesia U19 masih punya peluang mendongkrak posisi di kelasman. Sebab masih ada dua laga tersisa yang akan dilakoni Ronaldo Kuatai dan kawan-kawan di fase grup B. Setelah melawan Venezuela, timnas Indonesia U19 akan melawan Ghana. Laga ini akan dikelar pada 2 Juni 2022 mendatang. Lalu, timnas Indonesia U19 akan menghadapi Meksiko di laga Pamukas Grup B pada 5 Juni 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton!